Plus manfaat zakat fitrah di dalam suci Ramadan tentu sebagian besar orang tahu apa itu zakat fitrah, terutama bagi umat Islam. Ya, salah satu kewajiban orang Muslim ini dilakukan di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah secara bahasa artinya adalah menyucikan atau membersihkan. Zakat ada yang berupamal ataupun makanan pokok. Zakat fitrah sendiri secara umum adalah makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu disesuaikan dengan bahan makanan pokok negara yang bersangkutan. Bisa berupa beras, gandum, keju dan makanan pokok lain atau berupa uang sebesar bahan pokok tersebut. Dan besaran zakat fitrah yang wajib dibayar oleh satu orang adalah 2.5 kg makanan pokok. Dan bila kita sendiri, maka besarannya adalah 2.5 kg beras. Sedangkan untuk waktu pembayaran zakat fitrah secara ketentuan umum adalah sewaktu matahari. Terbenam pada malam Hari Raya Idul Fitri. Tapi tidak adalah rangan pabila membayarannya sebelum waktu tersebut. Selama masih dalam hitungan bulan suci Ramadan yang berjalan pada tahun pembayaran zakat fitrah. Berikut manfaat ketika seseorang menjalankan kewajiban membayar zakat 1. Membersihkan harta salah satu dari manfaat zakat fitrah adalah membersihkan pahala orang yang berpuasa dan berbagai perbuatan sia-sia dan kesalahan sehingga seorang yang berpuasa dapat meraih kesempurnaan pahala puasanya. 2. Membantu orang miskin memberi makan kepada orang miskin sehingga mereka juga merasakan kegembiraan di Hari Raya sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang lebih mampu. 3. Memberi umur panjang zakat fitrah merupakan zakat diri di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatnya. 4. Menumbuhkan ahlak mulia manfaat zakat fitrah yang lainnya juga sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri nikmatnya menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialis. 5. Memberikan ketenangan setelah menunaikan zakat fitrah. 6. Diri kita masing-masing juga akan merasa lebih tenang. Tidak ada beban. Dan secara kondisi sudah merasakan tenang karena sudah menjalani tanggung jawab dan kewajiban yang ada. 6. Menghilangkan sifat negatif ketika kita menunaikan zakat fitrah. Selain warga miskin dapat terpenuhi kebutuhannya karena bantuan kita, kita yang menjalankan kewajiban ini juga akan terhindar dari bahaya kekufuran. Sekaligus menghilangkan sifat iri. Dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka. Ketika kita melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. 7. Sebagai pilar amal bersama ketika orang kaya memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan seperti ini. Hal ini akan menjadi sebuah pilar amal bersama. Di mana antara orang-orang kaya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad. Di jalan Allah. 8. Meningkatkan rasa syukur sebuah tindakan seseorang dalam menunaikan zakat fitrah di sini. Tentunya dia akan mengorbankan sebagian makanan pokoknya atau sebagian hartanya untuk dizakatkan. Ketika ini tentunya orang tersebut mengetahui bahwa dia menjalankan zakat ini adalah termasuk Bentuk rasa syukur terhadap pemberian Allah SWT. 9. Membiasakan disiplin ketika kita membayar zakat fitrah. Terutama dalam pembayaran zakat fitrah di sini ada batas waktunya. Hal inilah yang membuat kita secara pribadi ketika hendak menjalankan zakat fitrah harus sesuai dan Tepat pada waktunya. Jadi ketika kita sebagai umat muslim mampu menunaikan zakat fitrah di waktu dan tiap tahun sesuai. Dengan kewajiban, maka kita juga melatih diri kita untuk lebih disiplin. 10. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong pada aspek ini. Ketika seseorang memberikan zakat fitrah kepada warga miskin. Tentunya tak secara langsung mereka orang kaya atau para umat muslim yang mampu membantu warga miskin yang membutuhkan. 11. Melengkapi keimanan dan keislaman seseorang karena memang zakat dan membayar zakat ini termasuk Bagian dari rukun Islam. Pabila seseorang telah melakukannya, maka keislamannya pun juga akan lebih lengkap dalam artian tanggung jawab seorang muslim sudah di Lakukannya dengan menunaikan zakat. 12. Mencegah bencana yang merugikan diketahui Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tidaklah suatu kau menggan Mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak niscaya mereka tidak diberi hujan. Semoga di bulan suci Ramadan ini selalu mendapatkan berkah. Amin. Terima kasih.